Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama siapkan 5 buah sosis disini saya menggunakan sosis sapi bunda boleh menggunakan sosis ayam ya sesuai selera aja ini sosisnya yang ukuran kecil panjangnya sekitar 9 cm ini saya beli di pasar harganya sekitar 700 rupiah aja sosis ini saya potong menjadi 4 bagian jadi nanti satu resep ini akan menghasilkan 20 potong tapi nanti yang kepakai hanya 19 potong aja ya sosis ini saya goreng sebentar agar matang karena nanti camilan kita cuma digorengnya sebentar aja kalau nggak digoreng terlebih dahulu ini khawatir nanti nggak terlalu matang sosisnya nah ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga cabai merah keriting ini kurang lebih ada 9 buah ya bunda ini saya iris tipis disini saya menggunakan cabai merah segar seperti ini karena kebetulan di tempat saya cabai merah lagi murah-murahnya tapi kalau misalnya di tempat bunda sedang mahal ini boleh diganti ya dengan cabai bubuk karena memang cabai bubuk itu lebih stabil harganya jika digunakan untuk bahan baku jajanan untuk dijual nah ini udah ya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang ini ukuran agak besar ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis nah ini udah selesai ya daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga mie kuning atau mie kenduri ya ini saya beli 1 pak seperti ini harganya 10.000 rupiah isinya ada 500 gram tapi untuk satu resep ini yang terpakai hanya 200 gram aja mie ini akan saya rebus sampai lunak nah ini airnya udah mendidih ya kalau udah mendidih seperti ini bisa kita masukkan aja mie-nya ini kita masak sampai mie-nya ini lunak dan matang tapi jangan terlalu kelembekan ya bun ya nah seperti ini udah cukup ini udah mateng ini bisa langsung kita matikan aja api kompornya dan ini kita tiriskan dulu nah ini mie yang tadi barusan kita rebus kemudian ini saya gunting-gunting terlebih dahulu biar nggak terlalu kepanjangan nah seperti ini udah cukup ya dan karena ini wadahnya terlalu kecil ini akan saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar untuk nanti lebih mudah saat pencampuran bahan lainnya kemudian masukkan juga kaldu bumbuk sebanyak 2 saset disini saya memasukkannya secara bertahap aja ya agar lebih tercampur merata disini saya tidak menambahkan bumbu yang lain karena menurut saya 2 bukus kaldu bumbuk ini nanti rasanya udah cukup gurih dan enak banget jika sudah dimasukkan semua kaldu bumbuknya dan sudah tercampur rata kemudian masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis serta masukkan juga capek merah yang tadi sudah diiris tipis nah ini kita aduk ya sampai rata ini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah lagian ini mie-nya juga udah dingin ya ini kita aduk sampai cabai dan daun bawangnya ini benar-benar tercampur rata dengan mie-nya kemudian saya juga menambahkan 3 sdm tepung terigu ini 3 sdm munjungnya bunya dan saya juga memasukkannya secara bertahap dan diselingi dengan air sekitar 3 sdm jadi tepung terigu dan air ini sebagai pengikatnya biar nanti kue kita gak ambiar dan karena kadar air pada mie yang tadi sudah kita rebus itu berbeda-beda jika setelah ditambahkan 3 sdm tepung terigu serta air adonan punya bunda masih belum bisa dibentuk-bentuk dan masih ambiar bunda boleh menambahkan lagi tepung terigunya sampai didapatkan adonan yang bagus dan mudah dibentuk-bentuk oh ya memang ini adonannya agak lengket ya bunda jadi saat mengadonnya sebaiknya bunda menggunakan sarung tangan plastik seperti ini nah ini punya saya adonannya udah bagus ini adonannya udah kokoh gak lagi ambiar dan ini sudah siap untuk kita bentuk-bentuk kemudian ambil sedikit adonan ini sekitar 28-30 gram aja kemudian ini kita isi dengan sosis yang tadi sudah kita potong-potong dan goreng sebentar ini kita tutup ya dan menutupnya harus sampai benar-benar rapat sambil kita kepala-kepala seperti ini nah ini kita kepala-kepala sampai sosisnya ini benar-benar tertutup dan bentuknya agak lonjong serta teksturnya padat nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bunda cara membuatnya ambil sedikit adonan ini sekitar 28-30 gram kemudian ini kita isi dengan sosis yang tadi sudah kita potong 4 dan goreng sebentar kemudian ini kita tutup dan dikepal-kepal jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 19 mie kepal isi sosis seperti ini jika sudah diisi dengan sosis ini bisa bunda setok ya bund ya jadi jika bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di kulkas bawah kemudian dijual ataupun digoreng keesokan harinya atau ini bisa juga langsung digoreng untuk menggorengnya saya menggunakan pelapis telur yang ditambahkan sedikit garam agar lebih gurih untuk satu resep ini, satu telur ukuran kecil seperti ini sudah cukup yang penting ini telurnya dikocok sampai benar-benar lepas ya bund ya karena kalau bunda tidak mengocok telurnya ini sampai benar-benar lepas ini nanti penggunaan telurnya akan boros ciri-ciri telurnya ini sudah terkocok lepas dengan bagus ini nanti ketika kita sendok telurnya tidak mudah tertarik ke bawah siapkan minyak dalam wajan secukupnya jika minyaknya sudah panas, ini bisa langsung kita celupkan mie kepal sosisnya ke dalam kocokan telur ini kita goreng ya dan saat bunda memasukkan mie kepalnya ini ke dalam penggorengan ini apinya dikecilkan terlebih dahulu dan jika sudah dimasukkan semua ke dalam wajan ini baru apinya bisa kita naikkan ke level sedang ini kita masak sampai telurnya ini berwarna agak kecoklatan di kedua sisinya jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah ini punya saya sudah matang ya ini permukaan telurnya juga sudah berwarna kecoklatan ini sudah cakep banget ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini mie kepal pertama tadi yang kita goreng ya hmm ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera ini terlihat lezat banget siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah meriah selain dijual satuan ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mica seperti ini ini punya saya ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 5 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap jika menggunakan plastik mica dan saus sambal saset seperti ini silahkan disuaikan lagi untuk harga jualnya atau jika bunda ingin kemasan yang lebih elegan misalnya untuk dijadikan snack box ini bisa bunda kemas menggunakan plastik bening seperti ini ini adalah plastik OPP yang ukuran 9x9 cm yang saya gunting agar ukurannya menjadi pas kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini jika dikemas seperti ini semakin menarik ya bunda dan pastinya akan menaikkan nilai jualnya jika bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menulis link pembelian online-nya di kolom deskripsi silahkan di cek atau jika ingin dijual di sekolahan misalnya di SD atau SMP ini bisa banget dan agar tampilannya lebih menarik ini saya tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini karena kan biasanya anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang ditusuk sate seperti ini dan untuk pelengkapnya bunda bisa menambahkan saus sambal encer cara membuatnya sangat mudah hanya saus sambal kental yang ditambahkan dengan sedikit air matang jika ada anak-anak yang membeli bunda tinggal masukkan aja ke dalam plastik perempatan seperti ini ini bisa diisi 2 buah kemudian disiram dengan saus encer yang tadi sudah kita buat nah jadinya seperti ini sangat menarik ya bunda soal rasa ini enak banget ini minyak lembut gurih ada pedas-pedasnya dari cabainya berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di sebelah dalam hmm ini enak banget mantep gurihnya pas apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini semakin menambah cita rasa lezatnya jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 11.700 rupiah menghasilkan 19 buah jadi modal satuannya sekitar 615 rupiah nah ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000 sampai 2000an aja untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunda hanya hitungan kotornya aja silahkan disuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh